Ya, jadi soal Al-Sahitun dulu ya, saya kira tetap penjelasan saya bahwa Al-Sahitun itu kita tangannya serius Di dalam tiga hal Pertama, yang menyangkut pribadi Panji Gumilang Itu oleh masyarakat dilaporkan tentang penodaan agama Pelanggaran Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965 Lalu, kami nemukan juga, ini yang kami sampaikan ke Polri, pencucian uang, dugaan pencucian uang Karena kekayaan yayasan Al-Sahitun itu, kan seperti kita katakan, kita memblokir 145 rekening Dari 256 rekening pribadi ditambah sisanya sampai 367 Itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu Ada yayasan, yayasannya sendiri banyak gitu Nah itu diperiksa, demi ketertiban Kemudian, itu semua proses, perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut SPDP itu sudah menyebut nama inisial Itu saya kira sudah jelas masyarakat ini orangnya Bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret Misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya Itu memang harus lebih hati-hati Harus lebih hati-hati Al-Sahitun itu satu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus Anaknya pintar-pintar gitu ya Sehingga kita akan selamatkan itu Cuma bagaimana nyelamatkan itu nunggu posisi hukum dulu terhadap Panji Gumilan Yang jelas, pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun Akan kita terus bina, akan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional Diberikan hak kepada murid dan wali-murid santri dan wali santri di situ Untuk tetap memilih lembaga pendidikannya Tapi materinya kita kontrol, kita awasi Itu saja Lalu soal keamanan itu sudah ditangani oleh Gubernur Jawa Barat dan aparat vertikal Ada lagi? Ya dari satu segi ya betul dong Pak Luhut Dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT Caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintah Kan sudah benar logikanya Pak Luhut Tapi logika konkretnya OTT tidak bisa dilarang Karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna Kan gitu saja Tidak ada yang bertentangan, bagus Untuk jangka panjang, jangan pamer-pamer OTT Kita cegah dari awal Tapi sekarang karena belum bisa dicegah Ya di OTT aja malah kalau saya lebih bagus gitu Biar tampak bahwa negara hadir di situ Gitu? Cukup kan?